Intro Yaho, hari ini aku bakal review skin jean yang baru, yaitu seabrish dan the lion yang baru aja dikeluarin oleh mihoyo di pet 1,6 ini Selama event summer ini, di pet 1,6 sampai dengan tanggal 19 Juli harga outfit ini bisa kamu dapatkan seharga Rp 1,350 Genesis Crystal Setelah tanggal 19, harganya akan kembali ke harga normal, yaitu harga Rp 1,680 Genesis Crystal Jadi kalian sebenarnya cukup top up sebanyak Rp 980 Genesis Crystal Kan nanti akan ada bonus kali 2 tuh, nah jadi kalian bisa dapetin Rp 1,960 Genesis Crystal Untuk top upnya sendiri, disini aku gak langsung tepat nih mihoyo Aku menggunakan jasa top up Genshin Yaitu ID to Store Untuk deskripsi lengkapnya nanti bakal aku taruh di box, jadi kalian bisa langsung ke ID to Store-nya Nah sekarang kita mau coba skin jean in action itu kayak gimana sih yang outfit summer ini Kita bakal coba di daily quest kita Daily quest kita ada di Salter ya, langsung ID kita teleport kesana ya Oke, sejauh ini belum ada yang beda-beda banget sih dari kostum Jin yang biasa sebagai Tachemius Knight Dan kostum summer ini Jadi mungkin kita bakal lihat nanti ketika dia lawan Hill Churl yang ada disana Apakah akan ada efek khusus atau enggak di skin summer ini Untuk skill elemental dan elemental burst-nya sendiri gak ada efek khusus dari kostumnya Terusnya gak berbeda dari yang biasanya Jadi tetep cuman kostumnya aja yang beda Untuk efek dari fighting sendiri, dari elemental skill dan elemental burst-nya itu tetep sama seperti biasanya Di sini aku agak mau curang dikit Aku bakal ganti ke Chongyun karena Karena si Pyro ini agak rese emang Untuk ngilangin shield-nya dia Jadi aku ganti ke Chongyun baru Aku banti balik lagi ke Jin Buat efek swell-nya Nah diantara kostum baru sama kostum yang biasa Itu sebenernya gak ada perbedaan yang signifikan Nah diantara kostum baru sama kostum yang biasa Itu sebenernya gak ada perbedaan yang signifikan Cuman dari penampakannya aja Maksudnya yang biasanya dia pake baju kerja dia sebagai kesatria favonius Dia sekarang pake outfit summer Di luar itu semuanya tetep normal Gak ada efek khusus Gak ada apapun Yang membuat skin ini sebenernya spesial-spesial banget gitu Sekarang aku mau cocokin sama wing-nya Ya berhubung cewek ya Kita bakal mencoba wing yang kira-kira cocok sama outfit-nya Mungkin buat yang punya PS4 Bisa pake wing-nya kali ya Kalau menurut aku itu juga lumayan keren sih Cuman diantara pilihan yang biru dan yang putih tadi Aku lebih milih yang putih ini Karena lebih sesuai aja gitu Sama celana jean-nya gitu Kan dia warna putih juga Oke sekarang untuk kesimpulannya Apakah skin jean yang baru ini Yaitu si Breeze dan The Lion ini Worth untuk di-buy atau tidak Kalau menurut aku pribadi Sebenernya gak ada perbedaan jauh banget sih Cuman gara-gara ini event summer aja Dan mungkin emang lagi hype Jadi orang-orang mungkin akan beli ini Tapi kalau misalnya Dari segi efek dan lain-lain Menurutku kayak agak kurang aja gitu Kalian spend uang 150 ribu untuk skin jean yang ini Tapi kalau emang kalian nge-ship banget ama jean Dan nge-fan banget ama jean Juga gak apa-apa sih Kalau kalian mau beli skin ini Karena lucu aja gitu Ntar dia bakal kembaran sama Barbara Ya kan secara kakak beradik ya Jadi bajunya kembaran gitu Outfitnya summer-summer Kalau untuk outfitnya Barbara sendiri Kita masih akan tunggu dari quest yang summer Baru bisa nanti kita review Gimana penampakan dari skin si Barbara ini Nah untuk review kostumnya Sekian dari aku Sampai ketemu lagi di video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax